Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Yahya Hoki Apa kabar seluruhku semua, sahabatku Semoga kalian sehat selalu diberikan rezeki lancar Dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai Dan tak lupa saya ucapkan semoga rahmat dan keselamatan dari yang maha kuasa Dilimpahkan atas kalian semua Ya, kali ini saya sedang berada di pelosok pedalaman Yaitu Dusun Kedung Gratik Desa Candirejo, Kejamatan Peringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Dan tadi itu saya harus melewati hutan-hutan dulu, sahabat seluruhku Untuk menuju tempat ini tadi saya melewati hutan Karena tempat ini benar-benar di pelosok pedesaan terpencil Di tengah hutan seluruh Dan ini di samping kanan saya ini Ini adalah sebuah makam kuburan milik warga sini, kawan Suasana di kampung ini masih sangat asri seluruh Dan ini masih banyak sekali pohon-pohon besar Dan saya dengar Kampung ini tidak lama lagi akan digusur dan diratakan dengan tanah seluruh Kampung ini akan dijadikan sebuah bendungan Sungguh miris sekali nasib kampung ini Saya sedih dan terharu mendengar apabila kampung ini akan diratakan dengan tanah seluruh Benar-benar saya terharu Dan kasihan dengan warga kampung seluruh Sungguh miris sekali seluruh nasib kampung ini Benar-benar saya ingin menangis rasanya Kalau kampung ini diratakan dengan tanah seluruh Karena suasana pedesaan kampung seperti ini Sudah semakin langkas seluruh Suasana desa yang sangat tentram, nyaman, dan jauh dari keramaian kota Dan di kampung ini masih banyak rumah kayu papan dari jati Dari kayu jati Sehingga kampung ini menggambarkan suasana pedesaan jaman dahulu Era tahun 80-an seluruh Ini Di depan saya ini Banyak sekali rumah dari kayu papan seluruh Ini adalah rumah kuno Dan sangat kuno sekali seluruh Inilah suasana kampung jaman dahulu Yang sangat tentram, nyaman, dan tenang Kampung ini jauh dari perkotaan seluruh Dan jauh dari keramaian kota Untuk mencapai pasar saja Jauhnya berkilo-kilometer Hingga warga yang mau ke pasar Harus mempunyai kendaraan pribadi Karena di tempat ini tidak ada angkotaan umum seluruh Lihatlah suasana pedesaan di kampung ini seluruh Masih banyak sekali kayu papan 90% lebih kampung ini terbuat dari kayu papan seluruh Sangat kuno sekali Benar-benar nuansa kampung jaman 80-an seluruh Ini saja lantainya rumah ini loh Terbuat dari kayu papan jari juga seluruh Sangat kuno sekali dan sangat klasik sekali Suasana kampung di pedesaan ini seluruh Dan ini jalannya juga masih banyak yang tanah Ini suasananya ini Benar-benar suasana pedesaan jaman dahulu Tahun 80-an seluruh Dan ini di atas sana ini Ini ada banyak burung-burung peliharaan warga Seperti inilah suasana kampung jaman dahulu Pelosok berdalaman di tengah hutan selur Bagi warga kampung sini yang bekerja di luar kota sana Atau yang menjadi TKI, TKW di luar negeri Semoga dengan menonton video ini Kalian ingat dengan kampung halaman kalian seluruh Dan semoga kalian rindu dengan kampung halaman kelahiran kalian seluruh Dan ini di depan saya ini Ini fondasinya dari batu seluruh rumahnya Ini fondasinya full dari batu seluruh Unik sekali rumah ini Sangat klasik dan sangat kuno seluruh Benar-benar suasana pedesaan Yang sudah semakin langka ini Luar biasa ya Allah Masya Allah seluruh Suasana pedesaan yang masih klasik sekali Dan semakin langka seluruh Bagi yang baru saja menemukan video ini Tolong bantu sebuah channel saya dengan cara share, like, subscribe, dan kementarnya Supaya saya lebih semangat lagi bikin video yang lebih menarik Dan kalian tidak ketinggalan update video saya selanjutnya Ya sepertinya seluruh Suasana pelosok perdalaman Desa terpencil di tengah hutan Sangat indah sekali Dan bikin rindu suasana kampung Perdesaan zaman dahulu seluruh Mengingatkan kita pada suasana kampung zaman dahulu ini Luar biasa Tembang ini benar-benar masih kuno sekali Dan masih klasik sekali seluruh Masya Allah Dan ini dibalik kampung ini Ada peternakan sapi milik warga seluruh Coba kalian lihat Ini yang paling unik dari kampung ini Yaitu Sabinya Dikembalakan di alam liar seluruh Coba kalian lihat Ini sapinya dilepasliarkan di alam liar hutan belantara seluruh Untuk mencari makan sendiri Dan pengembalanya Menunggu Di sekitar area sini seluruh Ini sapinya Kelihatan sangat sehat sekali seluruh Sehat-sehat Dan ini Sapinya sangat banyak sekali seluruh Ini jumlahnya puluhan Ini kalau tidak salah Ini lebih dari 20 ekor seluruh Banyak sekali sapinya Dilepasliarkan di hutan belantara seperti ini Dikembalakan seperti cara zaman dahulu orang-orang mengembalakan sapi seluruh Benar-benar pemandangan yang sangat langka sekali Dan jarang ditemui di kota-kota lain seluruh Inilah uniknya di kampung gedung gratik ini Coba kalian lihat Banyak sekali kan sapinya Itu puluhan seluruh Banyak sekali Dan ini sangat tenang sekali seluruh sapinya Mereka kelihatannya sangat tenang sekali Apabila dilepasliarkan dengan cara seperti ini seluruh Untuk mencari makan Dan makan sepuasnya di hutan belantara Mencari rumput sendiri seluruh Benar-benar pemandangan yang langka Pemandangan yang jarang ditemui Di setiap desa Dan langka tidak ada di kota seluruh Pemandangan seperti ini Masya Allah luar biasa sekali Dan pemandangannya Bikin saya takjub seluruh Dan sepertinya penggambalannya sapi itu Berada di ujung gubuk sana seluruh Yaitu Yang itu Bangunan kecil itu gubuk Pengembalannya seluruh Dan ini saya Di waktu mau pulang ini Sapinya malah Mengejar-gejar kami seluruh Ini Sapinya Memandang kami Dan ingin mengikuti kami seluruh Dan kami sangat takut sekali Ini sapinya mengikuti kami semua seluruh Wah Saya takut Tolong selamatkan saya Ya Allah Sapinya mengejar saya Dan ini Pemandangan yang unik lagi Ya ini di sungai Ada orang yang lagi mandi seluruh Itu anak-anak kecil Dan juga Didampingi oleh orang tuanya seluruh Itu Satu orang dewasa Dan mendampingi anak-anaknya Berenang di sungai seperti ini seluruh Benar-benar Benar-benar Pemandangan yang Sangat unik sekali seluruh Inilah indahnya hidup di desa seluruh Ya cukup sekian video dari saya Terima kasih yang sudah menonton video ini Semoga bisa menambah kawasan Pengetahuan Dan bisa menghibur Anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini